Pertama, memperkuat struktur gugus tugas, menguatkan kembali, mengokokkan kembali struktur, kemudian konsisten juga kita melaksanakan tugas dalam pencegahan maupun dalam sosialisasi, gugus tugas kecamatan dengan gugus tugas kelurahan, menggencarkan lagi program menerapkan prokes, 5M kita sampaikan, jangan abai dalam memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan menjaga mobilitas, dan yang terakhir divaksin, ini terus kita gencarkan lagi ke masyarakat, jangan sampai merasa kemarin sudah landai, kemudian kita abai, nah ini akhirnya berakibat banyaknya kasus lagi, nah kita ingatkan kembali sama-sama kita terapkan prokes, insya Allah dengan prokes, kasus COVID ini bisa dikendalikan. Untuk data sementara, kasus terkonfirmasi untuk kecamatan sawan ada berapa orang ya? Kalau saya lihat dari data yang diberikan oleh gugus tugas kota Depok, yang di-share ke kita, itu kurang lebih 350 orang yang tersebar di 7 kelurahan, antara yang jumlahnya dari mulai 31 orang sampai mungkin ada yang di atas 150 orang, jadi kurang lebih 350 orang lah kecamatan. Kalau untuk Himawas ini Pak, pada masyarakat, setiap apa Pak Himawas? Tetap patuhi prokes, jangan merasa aman walaupun sudah divaksin, karena sudah divaksin pun kalau kita abai akan cepat kena virus, dan yang ketiga, komunikasikan dengan RT dan RW ketika ada gejala, gejala ini yang mengetahui hanya tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan melalui RT dan RW sampaikan, kalau memang merasa kurang enak badan, usahakan diperiksa, di-testing, atau kalau pun tidak pun, diusahakan tidak beraktifitas dan istirahat sampai kondisi tubuhnya bisa sehat kembali. Itu harapan saya. Jadi, patuhi terapan prokes yang akhirnya kita sama-sama untuk mengendalikan COVID-19 di Kecamatan Sawangan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.